Yow assalamualaikum kembali lagi di channel krang damai Menteri Keuangan Republik Indonesia Sri Mulyani resmi menyerahkan penyertaan modal negara PMN sedilai 1,28 triliun kepada PT. PAL Indonesia Anggaran tersebut dialokasikan untuk pembuatan kapal selam Mantap Direktur PAL Indonesia Kaharudin Junot mencatat pihaknya telah menyiapkan diri untuk menjawab kebutuhan alutsista nasional khususnya kapal selam Jadi buat kalian-kalian yang belum tahu siapa Pak Junot ini dia adalah salah satu ilmuwan terbaik kita sekolahnya di Jepang bidang ilmunya memang soal kapal selam Strategi PT. PAL dengan melakukan penguasaan teknologi kapal selam juga pengembangan teknologi kapal selam masa depan termasuk kapal selam tak berawak alias drone bawah laut Tuh kan apa gue bilang Pak Junot ini emang keren banget deh Strateginya buat PT. PAL makin menguasai teknologi soal kapal selam Gak hanya teknologi saat ini tapi teknologi perkapal selaman masa depan yang paling keren yaitu kapal selam tak berawak Ini penting jadi kasus seperti KRI Nanggala gak bakal terulang lagi Banyak nyawa bisa kita selamatkan jika ada insiden seperti itu Hebatnya lagi hitung-hitungan admin perang damai kapal selam Tak berawak jauh lebih murah biaya pembuatannya Jadi kita bisa buat banyak nih Kembali ke berita yang dikutip dari Great War Alokasi PMN senilai 1,28 triliun itu Digunakan untuk melengkapi kemampuan sumber daya manusia alias SDM Juga fasilitas dan peralatan yang dibutuhkan Agar mampu melaksanakan whole local production Jadi benar-benar penuh produksi dalam negeri Saat ini berkat transfer of teknologi dari Korea Selatan Kita memang sudah bisa membangun kapal selam secara mandiri PT PAL makin menyempurnakannya Dengan menargetkan seluruh komponen bisa diproduksi di dalam negeri Sekali lagi mantap Ada pun peningkatan kemampuan produksi Baik hardware ataupun software Melalui fasilitas-fasilitas yang akan dilengkapi Di antaranya pembangunan ship lift Glass fiber reinforced plastics Atau DRP shop Juga painting shop dan blasting shop Terima kasih Ibu Menkyu Sri Mulyani Ayo PT PAL terus berbenah Tingkatkan kemampuanmu Ingat laut kita sangat luas Butuh banyak kapal selam Pada era Bung Karno Kita pernah memiliki hingga 12 unit kapal selam Itulah yang harus coba disamai pemerintah saat ini Syukur-syukur lebih lagi ya Barang-barang 18 atau 24 gitu Pasca insiden KRI Nanggala Indonesia hanya memiliki 4 kapal selam lagi KRI Cakra Terbaru dari negara-negara pengekspor kapal selam terbaik di dunia Sekian untuk episode kali ini Wassalam Terima kasih telah menonton! Terima kasih.